Oke, Kak Hafiz, Kak Berhati, sama kemenangan pertama, ya di match pertama ini mungkin bisa diceritakan message seperti apa, kemudian apa kendalanya yang membuat nyaris hilang poinnya habis ini mengenang lagi. Mungkin mainnya hari ini gak jauh beda sih sama minggu lalu, cuman kita lebih komunikasinya mungkin lebih lancar, terus mainnya juga lebih enak yang jelas daripada minggu lalu. Sekarang yang dibedakan sih sama angin-angin lagi sih sebenarnya, kalau misalkan kita bisa konsisten ke kemen kita sebenarnya sih gak terlalu masalah. Kak Berhati melihat ganda campuran overall di Indonesia. Jolies, betapa sih Mbak pengamatan dari Anda sendiri Mbak? Hmm, gimana ya? Ya namanya juga lagi apa ya, lagi masalah transisi ya, dah kan misalkan juga kan pemain-pemain kita juga kan masih cenderung ngasih gudang-gudang. Jadi, pastinya aku sendiri itu juga kalau sama Jodan juga kadang masih kalahkan, jadi ya apa ya? Mbak pengamatan sebenarnya dia udah hampir merata sih. Kalau melihat peta kekuatan antar negara, kan persaingan kan selain dari kita kan ada dari China juga Jepang. Nah, ada persaingan baru gak? Kayak Malaysia mungkin, atau mungkin dari negara Eropa, kayak Denmark utama? Ada, sekarang udah atas sih gitu ya campuran. Dan di Denmark ada Gujeng Mathias itu kan, Mathiaseng. Terus aja ada di Perancis juga ada Del Rue. Udah merata sih, Malaysia juga ada dua pasang. Kalau menurutku sih udah rata ganda campuran. Masya? Masya? Eee, kayak di Denmark Open gitu ya. Kan sebelumnya udah pernah ngerasih main di sana. Emang kalau faktor di sana tuh apa sih? Mungkin angin kah atau apa yang bikin kesulitan orang membulu tangisan Indonesia gitu? Yang dingin ya? Darah sih pasti. Pertama udah ada akan di sana pasti setiap main dunia tanah selalu lagi cuaca dingin. Tapi kan kita udah persiapan, udah antisipasi segala macam gitu. Kalau untuk masalah lapangan menangkan yang ini kan itu udah biasa ya. Dimanaku juga pasti kayak gitu. Jadi ya begitu. Mbak Melati itu liatnya betul nggak nih? Bahkan sebagai luaran tahun berapa itu ya? Tahun berapa itu? 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 Ya kalau dibilang pengen ya pengen. Tapi kan ya kebetulan juga partner juga masih pemulihan kan. Jadi ya fokusin di Jordan pemulihan dulu aja. Tahun berapa itu? Tahun berapa itu? Tahun berapa itu? Nah kita sendiri Kamu lihat sendiri, komunikasinya berapa-apa seperti apa? Ya biasa aja, karena kan sudah dari kecil sudah seriwatkan di tunamainya, jadi kurang lebih tahu lah permainannya. Kalau melihat kembali ke tunamain ini, rawaknya beda nggak sama Pekan kemarin di tunamain ini? Salam. Salam. Kalau targetnya mungkin dari kalian mau juara atau ada target lain mungkin di tunamain ini? Saya? Iya. Saya targetnya juara. Jangan lama. Setanding-setandingnya kalau ditanyain target pasti maunya juara. Pasti, tapi kan kayak kita step by step. Step by step. Melihat fans dari Malang. Kan banyak sih, kayak Mbak Melati, Mas Hafid. Tanggapan kalian seperti apa? Seru lah. Seru lah. Ya seru lah. Namanya juga, apa ya. Bulu tangkis kayaknya nggak di mana-gimana ya. Mau di mana, mau di mana. Tapi dari Indonesia. Bulu tangkis sudah pasti heboh sih. Jadi udah nggak heran. Apalagi kayak gini, deket gini ya. Ya apalagi ini deket. Diteriakin apa yang terlalu. Diteriakin kayak mau ngajak tawuran. Dapat kadu nggak, Darian? Dapat kadu mungkin? Kadu apa? Ada sih beberapa tangan. Ada sih beberapa tangan. Koko, sudah jalan-jalan nggak ke Malang? Enggak sih, paling mau makan doang. Karena kan gue kan masih petang gini ya kan. Jadi nggak ada rumah doang. Paling makan doang. Yang suka makanannya apa di sini? Apa ya? Rawon. Iya, paling rawon. Terus... Maso ya, Maso ngalam. Itu sih? Kayaknya itu gitu doang. Oke. Mungkin cukup? Oke, terima kasih Mas Minta Kutu.